Di video kali ini, saya akan bahas tentang perpaduan gerak. Perpaduan gerak yang pertama yang saya bahas di sini adalah perpaduan antara GLB dengan GLB. Perpaduan antara 2 GLB akan terjadi jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan dalam lingkungan yang bergerak juga dengan kecepatan tetap. Contohnya, gerak sebuah perahu di sungai yang berarus. Selanjutnya, perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah sebuah perahu yang sedang menyeberangi sungai yang berarus. Ketika kita menaiki sebuah perahu untuk menyeberangi sungai yang berarus, maka akan terjadi perpaduan antara gerak perahu dan aliran sungai. Jika perahu bergerak dengan kecepatan tetap, begitu juga aliran sungai, maka keduanya merupakan GLB, gerak lurus beraturan. Ketika kita menyeberangi sungai dengan kecepatan tetap, maka arah kecepatan perahu akan berubah atau bergeser beberapa derajat akibat pengaruh kecepatan aliran sungai. Sehingga, panjang lintasan perahu akan lebih besar dari lebar sungainya. Hal itu terjadi karena saat bergerak, perahu juga ikut terseret oleh arus sungai. Nah, untuk melihat bagaimana kecepatan arus sungai mempengaruhi kecepatan perahu, kita dapat menganalisis geraknya berdasarkan ponsel vektor. Karena kecepatan merupakan busan vektor, jadi kita dapat melihat bagaimana hubungan antara kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal Sebuah perahu akan menyeberangi sungai yang mengalir dari barat ke timur dengan arah tegak lulus dengan kecepatan 4 meter persekon. Jika kecepatan arus sungai 3 meter persekon dan lebar sungai 20 meter, maka tentukan yang pertama, besar kecepatan resultan perahu, Yang kedua, arah perahu Yang ketiga, kapan perahu sampai di seberang sungai Yang keempat, panjang lintasan perahu Sebelum kita mulai menjawab soalnya, kita pahami soalnya terlebih dahulu. Jika kita gambarkan soalnya secara sederhana, maka gerakan perahu menyeberangi sungai kurang lebih seperti gambar berikut ini. Nah, yang ini adalah kecepatan dari perahu. Kemudian yang ini adalah kecepatan dari arus. Selanjutnya, ketika sebuah perahu menyeberangi sungai yang mengalir dengan kecepatan tertentu, maka lintasannya akan berbentuk garis miring seperti gambar yang ini. Karena lintasan perahu lebih panjang daripada lebar sungai, dan kecepatan perahu dipengaruhi oleh kecepatan arus sungai, maka akan sulit bagi kita untuk menghitungnya menggunakan konsep GLB, gerak luris beraturan. Oleh karena itu, untuk menjawab soal ini, kita dapat memanfaatkan konsep faktor untuk melihat bagaimana pengaruh dari arus sungai terhadap perahu. Oke, kita mulai jawab. Sebelum kita jawab, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama diketahui, kecepatan perahu 4 meter per sekon. Kemudian, kecepatan dari arus 3 meter per sekon. Selanjutnya, lebar dari sungai 20 meter. Selanjutnya, yang ditanyakan yang pertama, besar kecepatan dari Sultan Perahu. Untuk mencari besar kecepatan dari Sultan Perahu, kita dapat menggunakan rumus Tagoras. Kecepatan dari Sultan Perahu, rumusnya PR sama dengan akar PP pangkat 2 plus PA pangkat 2, karena sudutnya membentuk 90 derajat. Nanti kalau seandainya sudutnya tidak membentuk 90 derajat, itu rumusnya ada plus 2 PP kali PA kos teta. Karena ini membentuk 90 derajat, jadi kita menggunakan rumus Tagoras. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari kecepatan perahu dan kecepatan arus. PR sama dengan 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 16 plus 9 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5, jadi ketemu kecepatan dari Sultan Perahu disini adalah 5 meter persekon. Selanjutnya, yang kedua, arah perahu. Untuk mencari arah perahu, caranya adalah seperti yang ini, PP persin teta, garis yang ini, per sudut yang di depannya, kemudian PR, cepatan resultan, persin alfa. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa seperti ini, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, di materi vektor. Kalau kalian melihat videonya, kalian bisa klik yang muncul di baju kanan atas. Oke, kita langsung saja masukkan nilainya untuk PP. PP-nya 4, kemudian sin teta, sama dengan PR, kecepatan resultannya 5, persin, alfanya 90, membentuk sudut 90 derajat. selanjutnya, 4 persin teta, sama dengan 5 persin 90, itu 1. Selanjutnya, yang ditanyakan itu, tetanya, sin teta, sama dengan 4 per 5. Jadi, ketemu sudutnya disini adalah 53 derajat. Jadi, arah perahu adalah membentuk sudut 53 derajat. Yang ketiga, kapan perahu sampai di seberang sungai? Berarti, yang ditanyakan adalah waktunya. Waktu sampai di seberang sungai. Rumus mencari waktu sampai di seberang sungai sama dengan untuk rumus di GLB cuma 1 ya, T sama dengan S per P. Untuk mencari waktunya, T sama dengan S per P. dimana S-nya itu lebar sungai 20 per P kecepatan dari perahu. Jadi, 20 per 4 sama dengan 5 sekon. Jadi, ketemu waktu sampai di seberang adalah 5 sekon. Yang keempat, panjang lintasan perahu. Untuk mencari panjang lintasan perahu, rumusnya disini adalah X sama dengan PR dikali T. Rumus GLB cuma 1. Yang ini ya, X sama dengan PR dikali T. P dikali T. Nah, disini P-nya itu yang kita gunakan adalah kecepatan dari resultannya. Kemudian, T-nya waktu yang sudah kita cari yang ini. Selanjutnya, kita masukkan nah, untuk yang PR, itu rumusnya kan PP pangkat 2 plus PA pangkat 2 rumus untuk PR kecepatan resultannya. Kemudian, rumus dari T S per PP. Disini, karena kita sudah mencari PR dan T-nya, jadi kita langsung masukkan nilainya. PR sama dengan 5 dan T-nya sama dengan 5. jadi ketemu panjang lintasannya 25 meter. Nah, jadi terbukti disini bahwa lebar sungai lebih kecil daripada panjang lintasan perahunya. Lanjutnya, perpaduan gerak antara GLB dengan GJB. Perpaduan antara GLB dengan GJB pada dasarnya sama dengan gerak setengah parabola. yaitu gerak parabola pada bagian ketika benda kembali turun. Perpaduan GLB dan GJB dapat terjadi ketika suatu benda dilempar dengan kecepatan tertentu dalam arah mendatar dari ketinggian di atas permukaan tanah. Contohnya, saat sebuah pesawat melempar benda dari atas pesawat, Maka, pada arah sumbu X yaitu gerak benda mula-mula saat keluar dari pesawat terjadi GLB gerak lurus beraturan. Sedangkan, pada arah sumbu Y yaitu gerak benda karena gravitasi bumi. Gerak jatuh benda karena gravitasi bumi terjadi gerak jatuh bebas. karena gerak benda merupakan perpaduan antara GLB dan GJB maka kita harus mengasai konsep dari masing-masing gerak tersebut. Konsep dari GLB dan GJB Untuk materi GLB dan GJB saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian melihat videonya, kalian bisa klik yang muncul di pojok kanan atas. Oke, disini saya ingatkan kembali rungusnya. Ada perrungus untuk GLB Secara matematis yang pertama pada arah sumbu X terjadi GLB Rumus GLB disini cuma 1S sama dengan P dikali T Untuk S X sama dengan P0 T P0 X jikali T Selanjutnya pada arah sumbu Y terjadi GJB Untuk gerak jatuh bebas percepatannya itu sama dengan G gravitasi bumi dan P0 Y sama dengan 0 karena dia tidak memiliki kecepatan awal sehingga P0 Y sama dengan 0 jadi GJB itu termasuk ke dalam GLBB sehingga rumus dari GJB berawal dari GLBB yang ini adalah rumus dari GLBB P sama dengan P0 plus AT selanjutnya A diganti dengan G kemudian karena di GJB itu kecepatan awalnya sama dengan 0 jadi rumusnya menjadi P sama dengan GT rumus yang kedua S sama dengan P UT plus setengah AT kuadrat ini juga sama kecepatan awalnya itu sama dengan 0 dan A diganti dengan G sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat yang ketiga P pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 plus 2 AS P0 Y sama dengan 0 jadi rumusnya menjadi PY pangkat 2 sama dengan 2 GY untuk lebih memahami soal ini kita langsung saja ke contoh soalnya contoh soal sebuah benda muncul pada papan muncul dengan kecepatan awal pada arah horizontal 12 meter per sekon jika ketinggian ujung papan muncul 10 meter dari tanah hitunglah waktu yang dibutuhkan benda sampai ke tanah dan jarak BC kita gambar soalnya terlebih dahulu gambarnya kurang lebih seperti ini ini adalah sebuah benda yang meluncur dari ketinggian 10 meter di atas tanah yang ditanyakan itu adalah waktu untuk mencapai tanah dan jarak dari b ke c jarak dari sini ke sini yang pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu diketahui kecepatan awal pada arah horizontal 12 meter per sekon atau P0 X sama dengan 12 meter per sekon kemudian ketinggiannya Y sama dengan 10 meter selanjutnya yang ditanyakan disini adalah T dan X waktu dan jaraknya oke yang pertama kita jawab adalah waktunya untuk mencari waktu kita menggunakan rumus yang kedua yang ini Y sama dengan setengah KT kuadrat selanjutnya kita masukkan nilai Y Y 10 meter kemudian G 10 sama dengan setengah kali 10 T pangkat 2 karena yang ditanyakan T selanjutnya 10 dibagi 2 sama dengan 5 jadi 10 sama dengan 5 T pangkat 2 selanjutnya kita pindah ruaskan T pangkat 2 sama dengan 10 per 5 10 dibagi 5 sama dengan 2 jadi T ketemu akar 2 akar dari 2 sama dengan 1,4 sekon 1,4 jadi ketemu disini waktunya adalah 1,4 sekon selanjutnya yang ditanyakan jarak BC jarak dari sini ke sini untuk mencari jarak kita menggunakan rumus X sama dengan P0 X kali T kita menggunakan rumus GLB dimana P0 X nya sendiri 12 meter per sekon kita masukkan nilainya 12 meter per sekon dan T waktunya itu 1,4 sekon sehingga ketemu X nya sama dengan 16,8 meter jadi waktu yang dibutuhkan benda sampai ke tanah adalah 1,4 sekon dan jarak B ke C sama dengan 16,8 meter selanjutnya contoh kedua sebuah mobil bergerak menyeberangi parit yang lebarnya 4,0 meter perbedaan tinggi kedua sisi parit 20 cm apabila percepatan gravitasi 10 meter kesekon tentukan kecepatan minimum agar mobil dapat menyeberang nah yang ini kita umpamakan gambar sederhana dari soalnya sebuah mobil menyeberangi parit yang lebarnya 4 meter dari ketinggian 20 cm untuk menjawab soalnya kita tulis diketahuinya terlebih dahulu yang pertama diketahui lebar parit X 4 meter kemudian perbedaan tinggi kedua sisi parit atau Y yaitu sama dengan 20 cm kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter selanjutnya yang ditanyakan kecepatan minimum mobil atau P0 X nya untuk menjawab P0 X nya kita menggunakan rumus dari GLB gerak lurus beraturan X sama dengan P0 X dikali T selanjutnya kita masukkan nilai X nya X 4 kemudian P0 X dikali T T nya belum diketahui untuk mencari T kita menggunakan rumus Y Y sama dengan setengah GT kuadrat selanjutnya kita masukkan nilai Y nya 0,20 0,20 sama dengan setengah dikali 10 G nya 10 dikali T pangkat 2 selanjutnya 0,2 10 dibagi 2 5 T pangkat 2 selanjutnya pindah ruas T pangkat 2 sama dengan 0,20 dibagi 5 jadi T pangkat 2 sama dengan 0,04 jadi ketemu T nya akar dari 0,04 sama dengan 0,2 skon jadi ketemu T 0,2 skon selanjutnya kita masukkan T ke dalam persamaan yang ini 4 sama dengan P0 X dikali 0,2 selanjutnya pindah ruas P0 X sama dengan 4 per 0,2 jadi ketemu kecepatan awalnya 20 meter per sekon jadi ketemu kecepatan minimum mobil supaya dapat menyeberang adalah 20 meter per sekon oke sampai disini kalau kalian mau lihat video ini dalam bentuk powerpoint kalian bisa kunjungi blog saya selamatnya astriai.blogspot.com atau kalian juga bisa klik link di bawah ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi dobrokatu terima kasih